Video sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai pembahasan materi usaha bagian yang kedua dan yang kesatu Nah pada video kali ini saya akan menjelaskan contoh soal usaha bagian yang ketiga Disini contoh soalnya adalah mengenai menghitung usaha oleh gaya yang mementuk sudut Seperti apa soalnya? Kita lihat bersama-sama Nah perhatikan soalnya sebuah benda dengan masa 8 kg berada pada bidang kontak Benda tersebut ditarik oleh gaya 90 N yang mementuk sudut 60 derajat terhadap bidang konsontak Jika benda berpindah sejauh 4 meter maka hitunglah usaha yang dilakukan oleh gaya Jadi disini karena usahanya mementuk sudut maka kita gunakan rumus uksaha yaitu W sama dengan F x S x cos delta Seperti ini, nah kita masukkan angka-angkanya Gaya nya adalah 90 N, kemudian S nya adalah 4 meter Dan sudutnya disini adalah 60, berarti cos 60 Kita masukkan 90 x 4, 9 x 4, 36, 0, 0, berarti 360 x cos 60, cos 60, berlilai setengah Jadi 360 x setengah ya 180 Joule Bagaimana adik-adik? Gampang kan? Nah untuk menguji kemampuan adik-adik disini saya sudah menyiapkan Satu soal untuk menguji kemampuan adik-adik Nah disini saya hanya mengganti angka-angkanya saja Tinggal adik-adik mengikuti penjelasan yang sudah saya berikan Selamat mengerjakan Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!